Warga di Bandar Harjo, Semarang Utara merasa keheranan ketika mendapati sejumlah calon legislatif memadati kampung mereka menjelang pemilu 2024 pada Februari lalu. Namun setelah pemilu berakhir dan banjir melanda kampung mereka, tak ada satu pun caleg yang terlihat. Seorang warga RT6 RW1 Bandar Harjo bernama Sugianto mengungkapkan bahwa banjir merendam kawasan mereka sejak Rabu 13 Maret petang. Meskipun telah dilakukan tinjauan oleh kelurahan, namun belum ada tindak lanjut yang diberikan oleh pihak terkait. Banjir yang merupakan peristiwa rutin tersebut terjadi, terutama saat musim hujan dan pasang air laut. Rata-rata banjir melanda kampung ini sebanyak dua hingga tiga kali setiap tahunnya. Penyebab utamanya adalah sistem drenase yang buruk. Joko Kuswito, warga RT5 RW1 Bandar Harjo juga mengakui bahwa sebelum pemilu, para caleg memang sering datang ke kampung mereka. Namun setelah pemilu berakhir, kehadiran mereka hilang begitu saja. Warga Bandar Harjo pun berharap agar semua pihak dapat peduli dan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah banjir yang menghantui selama puluhan tahun. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.